Harga BBM Pertamax naik, ini tanggapan istana. PT Pertamina, Persero, menaikkan harga bahan bakar minyak, BBM, non-subsidi, termasuk Pertamax dari RP 8.900 per liter menjadi RP 9.500 per liter. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal, Purn, Muldoko mengatakan, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax sepenuhnya diatur oleh pasar sehingga pergerakannya cukup fluktuatif. Harga, Pertamax, itu mengikuti, fluktuatif, menghitungnya adalah mengikuti harga market dunia, global, kata dia di Jakarta, Senin, 2 Juli 2018. Kendati demikian, Muldoko mendorong agar Pertamina melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum harga BBM non-subsidi dinaikan. Masyarakat perlu diberikan penjelasan mengapa harga BBM non-subsidi bisa naik dan bisa turun. Saya berharap dengan apa yang disampaikan itu masyarakat mulai memahami bahwa terhadap produk-produk BBM yang non-subsidi dan non-penugasan itu kondisinya seperti itu sehingga nanti kalau beli Pertamax memang sudah menyiapkan dirinya harus mengikuti pasar dunia, katanya. Sementara Wakil Ketua Komisi VIDPR, Inas Nasrullah menilai, Pertamina tidak perlu melakukan sosialisasi dari jauh-jauh hari sebelum menaikkan harga BBM non-subsidi. Menurut dia, tidak ada aturan bagi Pertamina untuk melakukan hal tersebut karena Pertamax merupakan BBM komersial yang tidak diatur oleh pemerintah. Politikus Partai Hanura itu mengatakan, keputusan BUMN Migas tersebut wajar karena minyak mentah dunia terus naik. Belum lagi kurs rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS karena Pertamina membeli minyak dengan dolar AS. Yang dikontrol oleh negara hanya premium, baik itu BBM penugasan maupun BBM Jamali, Jawa, Bali, Madura, semuanya dikontrol oleh negara melalui Pertamina, tapi di luar itu boleh dan memiliki produk di luar premium, ucapnya. Selain itu, Inas juga mendorong kepada konsumen untuk tidak beralih menggunakan premium meski harga Pertamax mahal. Menurutnya, kualitas premium lebih rendah dibanding Pertamax. Pengamat energi, Ferdinand Hutahan memprediksi adanya migrasi penggunaan Pertamax ke Pertalite atau premium akibat naiknya harga BBM beroktan 95 itu. Dia menyebut, hal ini justru akan memberatkan Pertamina karena harga premium dan Pertalite tetap. Saya melihat Kenaikan Pertamax naik RP600 itu angka yang cukup tinggi dan signifikan, katanya.